Jadi maaf, kenapa ada orang gendut terus makin gendut? Setiap orang kan punya pengalaman awal yang berbeda-beda. Ada yang berawal dari stres atau kurang tidur. Tetapi bukan itu inti penyebab gendut. Ada yang bawaan genetik. Ada juga yang terpengaruh iklan channel yang menyelerakan atau lingkungan kawan yang emang doyan makan. Bahkan ada juga karena obat-obatan. Jadi hati-hatilah dengan sumber-sumber awal tadi. Karena kalau gak hati-hati, ini gak terasa makan kita makin banyak. Atau suka ngemil. Gak terasa juga kan, aktivitas kita juga menurun. Nah, napsu tinggi, malas gerak ini disebabkan oleh kekacauan hormon. Sedangkan kalau hormon kacau karena ketidakseimbangan energi di tubuh. Ketidakseimbangan energi inilah inti yang menyebabkan timbunan lemak. Jadi mulailah seimbangkan energi dengan kegiatan yang positif seperti olahraga. Supaya jangan terjebak obesitas yang bisa membuat orang gendut makin gendut.